pacarannya sama orang yang mami suka bukan yang mami suka digabarkan ga? iya where are you oh my god dia tau kan aku lagi ada kegiatan terus dia kaya where are you where are you selamat menikmati halo semua kita ketemu lagi di channel kita The Vanderheaders dan kali ini mami sama Prince mau ngapain sayang mau nanya-nanya saya sih curhat bukan, bukan, bukan curhat hanya seperti bukan, bukan katanya truth or truth hmm hmm jadi semua pertanyaannya disini udah keseringan truth or truth kita hahaha ya udah gitu oke, kita mulai dari maminat ya apa definisi bahagia menurut koko? definisi bahagia menurut aku apa ya eh spending time with people that you love dan apalagi kaya pokoknya spending quality time with the people that you love tuh pasti bakal bikin aku bahagia terus doing small things kaya melakukan hal-hal kecil yang misalnya kaya aku berbagi for like the little kids or just people in general that are in need kaya aku baru buka a nonprofit organization namanya Prince by the Love di dimana kita sering bagi-bagi untuk anak-anak atau ya orang-orang yang apa namanya eh what's the word membutuhkan iya yang membutuhkan jadi hmm melakukan hal-hal kaya gitu tuh yang bikin aku paling seneng sih dan iya melakukan time with people that i love kemudian hmm singing acting ya a lot of things sih sebenernya kaya gak harus hal yang gede tapi kaya the smallest things i feel like can make me the happiest ya yeah make mami proud gak? iya make mami proud dong ngarep terus mami nya iya hmm apa definisi bahagia menurut mami kok katanya beda definisi bahagia menurut mami sama kaya Prince sebenernya everything is start from a small thing jadi gak perlu hal-hal besar sebenernya untuk feel happy jadi kaya eh melihat anak-anak sukses melihat anak-anak bisa diterima di mana mereka berada gitu melihat anak-anak bisa punya tanggung jawab mulai dari Prince ya Prince sekarang sudah bisa apa punya tanggung jawab gitu terus nanti adik-adiknya juga melihat Prince sebagai figur seorang kakak yang memang bisa ditiru gitu itu sih buat mami sudah small thing yang bikin it's a big thing it's a small thing tapi yang membuat bahagia yang besar buat mami gitu loh sayang pokoknya kebahagiaan mami tuh adalah melihat anak-anak itu bahagia karena buat mami happiness is all about my kids terus my parents terus my brother abis itu baru orang-orang yang ada di sekeliling maminat yang bisa mami support yang bisa mami sayangi dan akhirnya melihat mereka juga happy gitu oke bagaimana rasanya menjadi kakak pertama Prince ini kakak pertama dari mama dari mama dan adik ketiga empat dari papanya tapi sekarang kan kakak pertama terus gak pernah jadi adik iya sekarang kakak pertama tapi karena dulu udah apa ya udah pernah ngalamin punya kakak-kakak yang gede jadi kayak i think it's a pretty good balance kayak aku udah sempet experience life with older siblings terus sekarang aku jadi yang paling gede jadi kayak aku juga belajar banyak dari mereka iya iya cara apa how to treat your younger siblings aku juga belajar banyak dari my older sisters jadi kayak i feel like i'm grateful that i had that experience so i know now how to treat my younger siblings iya suaranya lebih bakal ada saprat iya bagaimana rasanya menjadi single mother menjadi single mother gak ada rasanya biasa aja sama dengan tidak menjadi single bedanya kayaknya mamina tuh udah pernah bahas deh di channel yang sebelumnya ya bahwa yang membedakan hanya mungkin pada saat ya mamina tidur gak ada orang yang gak ada lawan jenis itu di sebelah mami beneran saprat ya udah gitu semuanya dijalankan seperti biasanya diterima dulu rasanya bahwa keadaan ini harus diterima dengan baik ya setelah itu ya dijalanin gitu it's not about move on or everything yang penting menjalani apa adanya gitu kembali lagi ke rasa bersyukur kembali lagi bahwa di luar kesendiriannya maminat itu ada begitu banyak kesempurnaan ternyata yang Tuhan kasih dan itu luar biasa gitu sayang ceritain dong kisah cinta pertama koko emang udah ada cinta pertama gak ada ada kemarin itu loh sayang itu pertama kan that's your first gak cinta gak cinta eh gak boleh loh gak cinta katanya loh ihh koko emang aku gak pernah ngalamin first love waktu gitu-gitu kayak belum ngapaan sih mohon oh first love gak pernah tapi pacaran pernah oh pacaran pernah tapi first love gak pernah oh ini kayaknya pertanyaannya salah nih sayang ini harus di yaudah gak mau katanya cerita gak sebenernya belum pernah ada pengalamannya jadi ngapain disita apa yang paling mama gak suka dari kebiasaan koko? nampalnya mami gak suka dari kebiasaan koko itu lelet pokok itu lelet tapi ya Prince kalo urusan pekerjaan apalagi yang dia tau itu perlu sebuah apa kedisiplinan pokoknya penting buat Prince itu etika dalam berbisnis dalam bekerja itu penting buat dia jadi begitu dia tau itu dia harus lakukan wuh dia akan melakukannya dengan sangat baik bahkan keleletannya itu akan tidak ada sama sekali tapi begitu cuman kayak pergi ke hotel ini sekarang ini ya kita mau stay di hotel tadi gak keluar itu Prince bisa wuh lamanya mami mau berdiner aduh mesti nunggu Prince kayak sejam buat ngurusin rambut ya gitu itu itu aja sih lelet pokoknya Prince is the lelet lelet boy tuh oke udah mami sekarang iya sebagai anak pertama apa hal yang paling koko takutkan terjadi di hidup koko apa hal yang paling apa ya what's the thing that most get off hal yang paling koko takutin yes sebagai anak pertama sebagai anak pertama emm balik balik lagi sih pasti akan ya tentang keluarga sih aku cuman takut gak banggain keluarga itu yang paling utama sih dan juga takut kayak bisa-bisa aja nanti in the future kayak ada masalah terus kayak gak sukses tapi kayak pasti semua orang bakal ada pikiran kayak gitu in the back of their head tapi merasa kayak yang paling penting itu mindset aja sih kalo misalnya mindset kita udah bener dari pertama dan kita udah ada goals yang we set for ourselves in our head nah pasti semua yang kita pikirkan semua yang even kayak hal-hal yang negatif bakal hilang kalo misalnya mindset kita udah kuat dari pertama so ya i just i'm scared of not being successful and i'm scared of not making my family proud but i feel like as long as i have a good mindset and aku disekitar orang-orang yang mendukung juga dan ya my circle is people that really support me then i feel like i can go far ya tidak tau padahal udah sukses yah wawww tapi masih malu lebih sukses oh ya pasti o cambi OO dari yang aku punya니까 dari yang Prince punya ee yang paling disyukuri adalah yaa semua yang Prince sudah suka maani syukuri Dan selalu kembali lagi kepada apa yang sudah terjadi Yang paling penting adalah bukan melihat masa lalunya Prince Bukan melihat apa yang pernah Prince lakukan kemarin-kemarin Tapi yang paling penting sekarang dan masa depan Itu aja sih Jadi perjalanan Prince masih panjang banget Dan setiap yang Prince sudah dapetin sekarang itu Itu sesuatu yang beyond my expectation Jadi kalau nanti Prince bisa jadi lebih dari sekarang Itu memang sudah you deserve it Sebenernya kita juga gak nyangka semuanya bakal terjadi secepat ini Kaya all the things that happen we can say that we're really grateful for it Jadi kayak kalau misalnya I have points in my life that I feel stuck Yang paling penting sih I feel like I just have to be grateful for what I already achieve and what I have Yeah of course Keep moving forward Yeah Gitu Kalau lihat ke belakang ya semua orang ya punya masa lalu gitu Yang paling penting adalah ke depan Fokus Keep moving forward Yes Jadi Jadi Pertanyaan Mami apa pertanyaan Koko sekarang Iya siapa ya Mami tuh lupa terus sama naik siapa Oke Eh Mau ya Mami yang tanya Koko Kapan terakhir kali Koko merasa kesal atau marah sama Mami? Ada Oh kemaren Hih apaan Karena kita sempet bahas sesuatu yang bikin aku lumayan kesel Bahkan aku kira mama gak Gak Gitu lah Kayak Gak teliti dengan baca Something Dan itu lumayan bikin aku kesel tapi kayak pas dipikirin lagi aku kayak Yaudah lah ya semuanya semuanya kan everything happens for a reason Jadi kayak Semuanya yang terjadi di hidup kita itu pasti ada alesannya dan Tuhan gak akan pernah kasih kita sesuatu yang kita gak bisa handle Jadi kayak It's okay Ya Gak 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 Pada itu-itu Koko gak keliatan kesel mukanya Iya tapi Koko kesel Cuman Koko Cuman Koko Ya karena misalnya it happen gitu Maksudnya kalo itu juga gak terjadi mungkin Koko juga gak ada di 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 Posisi saat ini kan Iya Makanya tadi Koko bilang kan Everything happens for a reason Gak gak itu Koko gak kesel Koko kesel waktu Mami di Bali tuh kemaren tuh beberapa hari yang lalu Gara-gara ditanya where are you where are you dia marah Gak karena kayak Mami Makanya bukan jarang tapi kayak Dia tanya setiap Orang nanya juga sehari baru nanya malemnya where are you oh my god Gak 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 dia tau aku lagi ada kegiatan gitu terus dia tanya kayak where are you where are you where are you Gak 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 Gila Untuk tanya yuk handphone aja gak dipegang Udah sekarang Koko tanya Mami Masih banyak nih satu Mami mau Koko menjadi seperti apa ke depannya Mau jadi seperti apa Jadi seperti sekarang aja Gak usah jadi seperti yang gimana-gimana Yang pasti Yang pasti Apa ya Kalo kamu bisa mulai lebih awal Jadi Kalo kamu bisa mulai lebih awal Jadi kamu bisa menjadi apa yang kamu mau Juga Dalam usia muda gitu Jadi Karena Koko sekarang sudah mulai lebih dulu Itu sebenernya kayak Orang sudah nyolong start banyak banget tuh Prince tuh Jadi Kalo orang baru bisa Apa Punya Pencapaian itu Di umur 27 30 Nah Koko sudah start di umur 17 ya Mami anggap Koko sudah start di umur 17 So you have 10 years Untuk bisa Apa namanya Collect everything ya Mulai dari money Mulai dari experience Mulai dari Everything lah Koko bisa collect Within 10 years Aduh Dan Koko bisa Pertahankan itu dengan baik Bisa maintain itu dengan baik Itu yang Luar biasa Kayak gitu Jadi Mau jadi kayak apa Nanti itu Bayangan Mami ya Dia mau jadi Investor kayaknya Iya Koko nanti jadi investor Gitu Apa rencana Koko yang belum tercapai Di usia sekarang Your plan Rencana aku yang belum tercapai Ehm Apa ya Ehm Talking about now Kan Ehm Sebenernya dari dulu aku udah ada Ya impian untuk Terjun di dunia entertainment Tapi waktu itu aku cuman fokusnya ke music doang Dan cuman fokusnya ke Singing Tapi sebenernya aku juga pengen coba acting Dan Ehm Ya tapi waktu itu aku masih belum terlalu pede dengan bahasa indonesia aku Karena masih kurang lancar Jadi Pas aku dapet kesempatan untuk acting Baru pertama kali Tapi I'm very grateful to say that Sekarang udah lumayan banyak Opportunities to start acting Jadi sebelumnya Ehm Ya i really wanted to Ehm Apa Try out everything From the entertainment industry Aku pengen coba singing, acting Dan presenting juga pengen coba And i'm grateful that this year aku udah mulai Ehm Acting So i think that's something that I'm quite happy with Oh Tapi Wait what was the question? Kok dibutuhkan I forgot the question Tadi Yang belum tercapai Oh yang belum tercapai Tadi Your plan Your plan ya This is talking about your plan Kalo ga Out of your plan ga usah Gak usah Awal 2022 Sebenernya Awal 2022 Kedua My acting My acting dream You can say my acting dream Kaya masih belum tercapai Itu baru Baru Aku baru dapet The opportunity to After January Kalo ga salah Ehm Ehm Jadi It's something that i wanted That i'm thankful to say That it already happened So I don't know What else do i want Soalnya Soalnya ngalir gitu ya ko Tiba-tiba kaya Oh ada opportunity Acting Terus Once Tuhan tuh emang luar biasa ya Once Coco ready And The thing Come Ya Like kadang-kadang Ya kaya kadang-kadang Aku It's just in my head Kayak I'm just thinking like Oh aku pengen banget coba acting Tapi Inside i feel like i'm not ready yet Terus tiba-tiba Ehm Awal tahun ini kan Bahasa Indonesia ku udah lumayan lancar Dan aku juga Baik belajar dari Ehm Temen-temen Dan juga Juga lebih sering nonton Ehm Film Indonesia Indonesia And stuff like that And because my circle of friends Sekarang udah Ada banyak yang mau bahasa Indonesia juga It really helped me to Make my Indonesian more fluent right Ehm So once i told myself kaya Oke you know what aku udah siap sekarang Tiba-tiba ya dapet opportunity-nya Ehm Dapet opportunity God works in mysterious ways Jadi Ehm Gak ada yang belum tercapai ya Semua sudah tercapai Semua sudah tercapai Untuk sekarang Wow Oke Kayak last video Ehm Aku sempet ngomongin My 20-22 goals And Waktu itu Ehm Aku sempet tulis Ehm 12 goals kalo gak salah ya Ehm Waktu itu sempet bilang 8 8 8 out of 12 of the goals Udah tercapai sekarang Udah tercapai sekarang Ya So Ya we'll just see See where life takes me But right now I'm happy with everything Good Ya Koko Kalo Koko Kalo Koko Oh i'm excited for this question Kalo Koko mau hidup mandiri Seperti tinggal sendiri di luar rumah Apakah diperbolehkan Dan apa alesannya Sekarang Belom Serang Belom Karena One day kan Koko pasti Have a family mungkin Atau punya sesuatu yang pasti Atau mungkin mau 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 kayak punya waktu untuk Tinggal di luar negeri mungkin gitu Ya kan Mami gak tau ya Tapi kan saat ini Koko sedang bener-bener Kerjaannya banyak banget gitu Terus udah gitu Koko juga perlu Time table yang bener gitu Time management yang bagus gitu Jadi Menurut Mami ya saat ini Support dari family itu penting gitu ya Apalagi kan Semua saling ngingetin gitu Mami Terus udah gitu ada opa-oma yang terus ngingetin Terus yang Ya Koko Terus yang Terus yang Ya Koko Terus yang Terus yang Terus yang Jadi pada saat Koko mungkin capek Atau Koko perlu sesuatu Or you need advice Ya We are there We are here For Koko Jadi Belum boleh Belum Belum lah nanti aja Nanti ada saatnya kok Tiba-tiba Prince ngomong sama Mami That Mom Kayaknya aku mau tinggal sendiri Justru sekarang lagi disiapin rumahnya buat Prince sendiri Tapi sebelah rumah Jadi itu namanya bukan tinggal sendiri tuh Masih Sendiri sayang Kan pintunya beda Ya pintunya beda tapi kita Sini sana sana Oke Beda pintunya Tapi Mami pasti ke rumahnya setiap hari Enggak Telfon aja Sama aja itu Gitu Tapi pengen gitu Prince juga One day juga Enjoy his own time gitu ya Kayak misalnya Prince mau Tiba-tiba Keluar negeri gitu Itu sebulan itu Silahkan gitu Karena memang Prince harus Tahu dunia gitu aja sih Karena Mami sendiri juga Dulu kalo Kalo pergi juga gitu Selalu kayak Pergi tiba-tiba Banyak tau tentang hal-hal di dunia ini gitu Then after that I come back To my parents Ada satu hal yang mama selalu bilang Siap kali kayak kita lagi di luar negeri Atau Kita lagi having some time for ourselves Yang paling penting Yang paling penting kita balik ke family Kayak setiap kali Ada acara keluarga Atau misalnya It's Christmas Atau Ya ada liburan Harus balik ke family Ulang tahun Ya kan Tapi ulang tahun kayak Enggak ulang tahun tetep Adiknya Tiga kan Empat sama Prince Berarti ulang tahunnya empat Sama Mami lima Belum opa Oma To the tujuh Tujuh tanggal You have to stay You have to stay With us Gitu Kalo kamu bisa pergi kemana aja Sama Mami Yang mau pergi kemana Ini gampang banget I wanna go to New York Dari tahun lalu Dari tahun lalu Dari tahun lalu Eh it's either New York Atau Korea Kan dari tahun lalu Aku udah bilang ke mama Aku mau ke New York Ya gak bisa pandemik Oh New York Laginya New York jauh ya Ya tapi Koko tuh senengnya Amerika Dan aku gak suka Amerika Terakhir kali aku ke Amerika Itu kayak berapa tahun Eh berapa tahun Iya berapa tahun Ya dan it's far Oh my god Ya tapi Oh oke oke Ke New York Tapi kita transit Singapore Transit di Jepang Atau Korea Atau Taiwan Abis itu kita transit lagi di Dubai Baru New York Ya i I'm fine with that Ya udah As long as the end destination is New York Ya udah Karena aku suka Mami tuh gak suka Suka temen-temen yang dingin I love cold places Padahal mimisan Sekarang udah gak Sekarang udah gak mimisan Oke Udah Koko Apa nasehat yang harus selalu Koko pegang selama hidup? Nasehat Dari Mami Mami cuma selalu ngomong dua hal kan Sama Prince Pokoknya Responsible Sama take control Karena Tanpa dua itu Ya kamu gak punya pegangan gitu Kalau masalah support Ya support Mami itu sampai mati Ya gak bisa Gak ada nilainya Tetapi Kalau Tanggung jawab Itu harus ada Prince sebagai anak Prince sebagai kakak Prince sebagai adik juga As well Terus Prince sebagai seorang Pekerja saat ini Prince sebagai seorang entertainer juga Prince adalah milik orang lain Sekarang bukan cuma miliknya Mami dan miliknya keluarga Jadi Please Please Bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri Terhadap keuanganmu juga Ya kan Terhadap masa depanmu juga Dan You have to Take control Karena yang bisa mengkontrol itu semua adalah Prince sendiri gitu Mau dikasih tau kayak apapun Sama siapapun Kalo Prince gak punya Gak punya kontrol terhadap dirinya sendiri Ya Useless Itu aja sih yang selalu Mami bilang dua itu aja Ya kan sayang Diulang-ulang terus sama Mami Ya Aku juga setuju karena At the end of the day Walaupun ada banyak orang yang Kayak Give you advice And stuff like that The only one who can change And the only one who can fix the problem Is yourself Ya So I agree with that Kalo kamu bisa mengatakan Apapun ke Mami tanpa khawatir Akan dimarahin Atau membuat Mami sedih Apa yang akan kamu katakan? Udah pernah Aku selalu I'm very open with my mom Kayak Bisa dibilang aku gak ada Gak ada rahasia sama mama Kayak semuanya dibuka aja Karena Mama adalah salah satu orang yang paling bisa ngerti aku Jadi I have nothing That I'm scared to say Or embarrassed to say Because she's my mom Ya membuat Mami sedih Tuh Gimana kalo membuat Mami sedih Tetep diomongin How it makes me feel Ya tetep diomongin Ya mau gimana lagi orang itu udah terjadi Ya harus diomongin Terus kita nanti Cari solusi dari itu Kayak setelah Setelah diomongin Baru kita cari solusi And pasti Diomongin sayang Bukan diomongin Ya sorry diomongin Ya 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 itu It just happen It just happen Ada satu persiwa gitu Terus dia gitu diomongin ke Mami Mami sedih Tapi kembali lagi Gitu loh Sedih itu Harus ada solusinya Itu Semua tuh ada solusinya gitu Itu aja Udah? Kalo dikasih satu permintaan untuk koko kabulkan Mami mau minta apa? Mami minta Hermes 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 Krokobirkin Mau gak sayang? Ya udah tahun depan ya Tahun depan? Hehehe Padahal Mami gak perlu Apa ya dikabulkan 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 Prince Pacarannya sama Orang yang Mami suka Bukan yang Prince suka Gimana? Dikabulkan gak? Ya 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 Karena mama Semua mama pasti ada mom instinknya Hehehe Jadi kalo misalnya dia beri tamu udah gak suka Ya You know what's gonna happen in the end Pasti gak bakal stay together Yee 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 Mami is the winner Dah Ya Jika bisa memberikan hadiah ke Mami Kamu pengen memberikan Apa Dan Kenapa? Itu Krokobirkin 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 Jatut ya Krokobirkin And alesannya karena tadi mama bilang You guys know what she said, right? So Hehehe Hehehe Kalo harus menggambarkan Koko dalam 3 kata Kata-kata apa yang akan mama pilih? Responsible Smart Smart Lucky Hehehe 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 Yes Oke The last Last Is the last Mami ya? Kalo harus menggambarkan Mami dalam 3 kata Kata-kata apa yang Koko pilih? Hehehe 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 Understanding Hehehe Hehehe Understanding strong And And Empowering Hehehe 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 Oke And? Last Hehehe 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 Bye